Boleh ya, satu dihancurin ya, pembuktian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sobat Dapur Kali ini Sobat Dapur mau bikin keripik-keripikan lagi nih Disini sudah ada nih bumbu-bumbu, kemiri, bawang putih, sama kencur ya Ini kita akan haluskan dulu nih Ini dia yang udah dihalusin, kita masukin ke dalam blender Karena disini kita akan blender juga bahan-bahan lainnya Ada tempe nih, tempe 150 gram Kita masukin, satu gulung-gulung gini Satu bandel Terus kita tambahin bumbu-bumbu ya, ini bumbu-bumbunya nih ya Ada garam, lada bubuk, kaldu bubuk, sama ketumbar, ketumbar bubuk Jadiin satu Masukin telur, satu butir Kita masukin santan Santan gak usah dimasukin semua ya Kita masukin sedikit dulu Supaya ini bisa halus ya Ini kita mau halusin Sampai bener-bener halus Setelah halus Setelah halus Sekarang kita mau campur lagi Tepung ya Disini ada Tepung beras Masukin aja Tepung berasnya Tapioka Masuk juga Tepung tapiokanya Nah, baru kita aduk Masukin lagi santannya Oke, kita masukin Gak usah semua ya Kita lihat dulu hasilnya Sambil masukin lagi airnya Kita aduk lagi Oke, cukup ya Udah jadi nih Kita akan tuang aja Ini bakalan jadi Keripik tempe yang Enak dan Jadinya banyak Sob Wow Ini cocok banget Buat ide bisnis Kita tambahkan lagi Daun jeruk Daun jeruk nih Kita iris Tipis-tipis Daun jeruknya Yang lebar Tapi kita irisnya Tipis-tipis ya Masukin daun jeruk Disini bang sobat juga Mau pakai Cacahan tempe Ini tempenya kita ambil Sedikit aja Kita akan cacah Kurang lebih Segini Ya Sepotong ini Kita akan Cacah Iris dulu Lebih tipis lagi Kita iris Oke Kemudian kita Cacah Kita potong-potong lagi Nah ya Ini tempenya Udah kita Cacah Masukin Kedalam adonan Jadi nanti Ada sensasi Cacahan Tempe Kita aduk Ini dia sob Udah jadi Adonannya Tinggal kita goreng Kita akan jadikan Keripik tempe Minyaknya kita Panasin dulu nih sob Sama Wajannya kita Siram-siram Minyak sedikit Setelah minyaknya Panas Ini dalam menggoreng Usahakan Apinya jangan besar-besar Apinya sedang Cenderung kecil Supaya menghasilkan Gorengan yang Garing Goreng ya Ini jangan lupa Untuk selalu diaduk Sebelum digoreng Supaya enggak mengendap Dan kita ambil Sekitar Satu centong kecil Dan mulai kita tuang Ini tuangnya Dari pinggir Ya Kemudian kita Tipisin Seperti ini Tipis aja Iya Wow Minyaknya belum terlalu panas Rupanya Enggak apa-apa ya Ini udah juga Mulai panas Ini tinggal kita Siram-siram aja sob Gampang sekali Ini akan jadi Keripik tempe Karena disini Udah ada butiran-butiran Tempenya tuh ya Jadi ini Bukannya kacang Tapi tempe Nah ini kita Siram-siram begini Tuh Langsung rontok Nah ya Jangan terlalu besar Apinya Biar dia tuh Garingnya maksimal Tuang lagi Ya lakukan aja Terus seperti ini Set Iya Lebar Gini Terus di Sedikit kita siram-siram Gampang ya Ini Makannya ini kayak Keripik tempe ya Karena emang dari tempe gitu loh Tuh Langsung rontok dia Enak banget Dan ini tipis sob Tuh Tipis banget Ini bakalan bisa jadi Garing Keripik tempe sob Biasanya kalau keripik tempe itu Satu papan tempe Paling jadinya berapa Nah ini Sedikit banget tempenya Tapi Jadinya banyak ini sob ya Wow Pokoknya kalian bakalan untung 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 ya Oh Kita bisa tipis-tipis Tipis-tipis Untung beliung Kita siram-siram Sirem dikit Pastikan dia rontok Sendiri ya sob Gak usah Ditarik-tarik Karena ini Riskan robek Adonannya Agak encer Bisa kita balik Yang udah duluan Apinya Gak usah besar-besar Supaya dia Garingnya Maksimal Sampai nanti Ngegorengnya ini Minyaknya Agak tenang ya Oke sob Ini warnanya Udah Coklat ya Tuh Wow Ini ntar Kalau udah dingin Garing Lih sob ya Karena digorengnya Ini Sampai kayak Kering Kayak gini nih Tuh Ya Wow Kita angkat Bareng Tipis banget Ini sob Jadi kalian bakalan Untung nih Kita tiriskan dulu Kita goreng lagi Nah ini Ini sob Bang sobat Udah banyak Banyak juga Nih Tipis-tipis Emang kayak gini Tipis-tipis Kita tiriskan dulu Ini Tiriskan dulu Nah ini nih Tuh Wow Tipis banget Mestinya garing nih Nah ini banyak putir-putiran Tempenya nih Oh asik Kita lihat nih Kita lihat dulu ya Pembuktian 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 Boleh ya Satu dihancurin ya Pembuktian Tuh Ini kita plastikin aja Plastik ukuran Satu kilo Ya Plastik Bawang Kita masuk-masukin Ini bisa Kita jual Sepuluh ribu sob Tapi kalau mau jual cepet Laku ya Ini jual Goceng aja Goceng juga untungnya udah banyak sob Ya ampun ini tempe Bener-bener Cuma Cuma 2.500 tempenya Ya kan tempe Orang tempe segini doang Nih Tempe segini Tempe segini tuh Tuh Jadinya banyak Gitu loh Jadi keripik tempe Dan ini berasa tempe banget Jadinya Tujuh Bungkus ya Tujuh bungkus Lumayan banyak sih Satu bungkusnya ini